Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan bagaimana hari ini? Saya harap Anda dan keluarga Anda dalam kondisi yang baik. Selamat datang kembali di kelas Science. Hari ini kita akan membahas tentang tes final. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama kelas Science. Dan hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester. Are you ready? Let's check it out. Part A, bagian A, cross the correct answer. Cross the correct answer. Beri tanda silang pada jawaban yang benar. Oke, let's start from number one. Kita mulai dari nomor satu. Why the rocks is used to build temples? Mengapa batu digunakan untuk membangun candi? Because the rocks are blah 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 blah. A, hard and strong. B, strong and stretchy. C, stretchy and bendy. Jawaban A itu karena keras dan kuat. Jawaban yang B, kuat dan stretchy. Stretchy itu, stretchy ya. Stretchy bisa memanjang dan bisa memendek. Bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Dan yang C adalah stretchy and bendy. Bendy itu bisa dibengkokkan ya. Jawaban yang tepat adalah A, because the rocks are hard and strong. Now, let's go to the number two. Nomor dua. Which soil will let the most water drug? Bahasa Indonesia-nya adalah, manakah tanah yang dapat dilewati air paling banyak? Atau tanah yang melewatkan air paling banyak? A, stony soil. B, compost soil. C, sandy soil. Jadi, di sini ada tiga gambar. Stony, compost, and sandy. Yang dicari adalah yang paling banyak melewatkan. So, the correct answer is stony soil. Yang paling banyak melewatkan air adalah yang tanah berbatu. Number two. A, stony soil. Now, let's go to the number three. Look at the picture. Perhatikan gambarnya. The rubber band. Perhatikan gambarnya. The rubber band length before stretching is five centimeters. Jadi, panjang karet gelang sebelum direnggangkan atau ditarik ya, direnggangkan adalah lima centimeter. The rubber band length after stretching is twelve centimeters. Dan setelah direnggangkan, dia mencapai dua belas centimeter. The total amount of the rubber band stretched is blah, 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 blah. Jadi, jumlah total penambahan panjangnya adalah titik-titik. A, six centimeters. B, eight centimeters. Or C, seven centimeters. Jadi, penambahan panjangnya adalah dua belas dikurangi lima centimeter. The correct answer is C, seven centimeters. Seven centimeters. Oke, now, let's go to the number four. Nomor empat. Look at the picture. Di sini ada mentega. What will happen to the butters if you hit it? What will happen to the butters if you hit it? Apa yang akan terjadi pada mentega ketika kamu memanaskannya? A, the butters will freeze. Menteganya akan membeku. B, the butters will melt. Menteganya akan meleleh. C, the butters still the same. Menteganya akan tetap sama. The correct answer is B. Remember about heating and cooling. Ingat-ingat ya tentang pemanasan dan pendinginan. Mentega ketika dipanaskan akan meleleh. The butters will melt. Number four is B. Now, let's go to the number five. Sekarang nomor lima. Which materials can be dissolved in the water? Which materials can be dissolved in the water? Manakah benda-benda berikut yang dapat dilarutkan di dalam air? A, the butters? C, salt. Apakah A, pasir? B, mentega? C, garam? Benda yang dapat dilarutkan dengan mudah di dalam air adalah C, salt. Jawabannya C, salt. Garam, salt. Sains cannot be dissolved in the water. Butters cannot be dissolved in the water. Pasir dan mentega itu sukar untuk dilarutkan di dalam air. Bahkan tidak bisa larut ya di dalam air. Oke. Now, part B ya. Bagian B. Make a line to classify the objects below. Kalian bisa membuat garis ya. Bisa membuat garis. But, I'm very difficult to make line here. So, I will write the answer in the box. Karena mister kesusahan ya untuk membuat garis di sini. Ternyata tidak bisa membuat garisnya. Jadi mister tuliskan jawabannya di dalam kotak ini. Oke. Natural materials. Benda-benda alami ya. Benda alamiah ya. Benda alamiah. Benda alamiah yang terbuat dari bahan alami. Atau yang tidak mengalami proses kimia. Yang tidak mengalami proses kimia. There are four materials. Ada empat benda. The first is Catan plate. Piring rotan. Plastic plate. Oke. Piring plastik. Plastic cupboard ya. Lemari plastik. And wooden cupboard. Dan lemari kayu. We are going to classify into the natural materials. So we can choose. Untuk yang natural material ya. Kita bisa memilih ratan plate ya. Jadi piring rotan itu termasuk natural materials. And then we can write wooden cupboard. Wooden cupboard ya. Kita bisa menuliskan juga lemari kayu. Lemari kayu dan piring rotan termasuk natural materials ya. Benda yang berbahan alami. Man-made materials ya. Ini adalah bahan buatan manusia. Artinya telah mengalami semi-co-processes ya. Telah mengalami proses kimia. Plastic plate ya. Plastic plate ya. Piring plastik. And plastic cupboard. Jadi yang bahan buatan manusia adalah Plastic plate and plastic cupboard. Piring plastik dan lemari plastik. Oke. Student let's go to the part C ya. Part C. Match the pictures with the words ya. Jadi kalian menjodohkan antara gambar dengan kata-katanya. There are squashing, bending, twisting, and stretching. Ada squashing, meremas. Bending, membengkokkan. Twisting, memelintir. Stretching, merenggangkan ya. Merenggangkan. Oke. Number eight. Number delapan. Look at the picture. This is? That's right. This is bending ya. Number eight is bending. Jawabannya adalah bending. Ini aktivitasnya adalah membengkokkan. Bending. So you can make a line between number eight and bending. Make a line. Then number, I'm sorry. Number nine. Look at the picture. What is this activity ya? Kegiatan apa ini? Gambar apa ini? That's right. This is twisting ya. Ini adalah memelintir. I'm sorry. Twisting. Ini adalah memelintir. Twisting. Now, number ten. Nomor sepuluh. What do you think about this picture? Kira-kira apa ya nomor sepuluh ya? That's right. This is squashing. Ya, nomor sepuluh itu. Squashing. Atau meremas. Squashing. I want to repeat once more. This is number eight is bending. Number nine, twisting. And number ten is squashing. Nomor delapan itu membengkokkan. Nomor sembilan. Nomor sembilan itu memelintir. Nomor sepuluh itu adalah meremas. Oke, student. Now, time to party. Untuk bagian yang D. Look at the pictures. This is can. Sock. Tool. Elastic pen. Write down three objects which can be bent, twist, and stretched. Jadi, perintahnya adalah tuliskan tiga objek by boundary objects yang dapat di-bounce, twist, and stretch. Yang dapat dibengkokkan, dipelintir, dan direnggangkan. So, you can write. Kalian bisa menuliskan sock atau kaos kaki. And then, tool. and elastic pen. The true answer is sock, tool, and elastic pen. Jawabannya adalah kaos kaki, handuk, dan elastic pen. Oke. Have you understand about the number 11? Apakah kalian sudah paham nomor 11? Oke. Number 12. Look at the picture. You can change the shape of the paper by bla 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 it. Kalian dapat mengubah bentuk kertas dengan titik-titik. Perhatikan gambarnya. Kira-kira apa ya jawabannya? Twisting, bending, stretching, or squashing. ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah jawabannya adalah that's right, squashing ya. Jawabannya adalah squashing. Jawabannya adalah meremas. You can change the shape of the paper by squashing it ya. Kalian dapat mengubah bentuk kertas menjadi seperti ini dengan meremasnya. Dan meremasnya ya. This is squashing. Oke. Now number 13, number 13. Look at the picture. Look at the picture. What happen if you put a bottle of water in the freezer for 12 hours? What happen if you put a bottle of water in the freezer for 12 hours? Apa yang akan terjadi jika kalian meletakkan atau menaruh sebotol air dalam freezer, dalam kulkas selama 12 jam? Jawabannya adalah The water will freeze ya. Airnya akan membeku. The water will freeze. Jawabannya adalah airnya akan membeku. The water will freeze. Oke. Now number 14, number 14. Look at the picture. I have some candles. Saya memiliki beberapa lilin. One, two, three, four, five, six, seven, eight. You have egg candles. Kalian memiliki delapan lilin. How to melt the candles? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya melelehkan lilin. Ada yang mau singkat bagaimana cara melelehkan lilin? Oke. You can write I hit I hit the candles. Saya memanaskan lilin. Or you can answer atau kalian juga bisa menuliskan I burn the candles. Saya membakar lilin. jadi jawabannya adalah I hit the candles or I burn the candles. Oke student, now the last one. Ini yang terakhir ya, satu yang terakhir. Number 15. Nomor 15. Write two materials in the kitchen that can be dissolved easily. Tulis dua bahan atau dua material yang ada di dapur yang dapat dengan mudah dilarutkan. What is that? Apa ya, kira-kira jawabannya? That's right. You can write sugar. And then you can write salt or maybe you can write milk ya, kalian juga bisa menulis susu or you can write sirup addisi dan seterusnya ya, bahan-bahan yang dapat dengan mudah dilarutkan di dalam air you can write sugar salt milk sirup addisi kalian bisa menuliskan gula garam susu sirup dan lain sebagainya. Oke children I hope you understand about this discussion Mr. harap kalian paham dengan pembahasan dari Mr. Mr. Ulangi from number one A hard and strong number two sunny soil number three seven centimeters 7 centimeter number four the butters will melt number five salt number number six natural materials are ratan plate and wooden cupboard number seven main materials are plastic plate and plastic cupboard number eight is bending the picture number nine is twisting number ten is squashing number eleven sock tool and elastic bend number twelve squashing number thirteen the water will freeze number fourteen i heat the candles or i burn the candles number fifteen sugar salt milk syrup at easy oke thank you so much children for watching this discussion happy learning and wabilahi tafiqu wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye